Intro Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Manajer Nasution menghimbau masyarakat Indonesia untuk bisa ramah terhadap pengungsi rohingya termasuk memperlakukan mereka secara manusiawi, demi prinsip kemanusiaan Hal tersebut harus dilakukan lantaran kedatangan pengungsi rohingya ke Aceh belakangan ini memicu pro dan kontra di dalam negeri Selain itu, pemerintah Indonesia harus memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam penyeludupan pengungsi ke Indonesia untuk penjeraan demi memastikan tidak terjadinya keberulangan hal yang sama di masa mendatang Pemerintah Indonesia juga harus mampu meningkatkan diplomasi internasional terutama terhadap negara-negara pihak untuk segera menerima pengungsi yang sudah ada di Indonesia Manajer menuturkan Indonesia sejauh ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi sehingga Indonesia belum menjadi negara pihak yang harus menerima pengungsi pencari swaka Konvensi terkait status pengungsi yang juga dikenal sebagai Konvensi 1951 tentang pengungsi dan protokol 1967 sendiri membantu untuk melindungi mereka Konvensi tersebut adalah sebuah perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh swaka dan tanggung jawab negara yang memberikan swaka Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 karena faktor-faktor geografis yaitu pintu masuk di Indonesia yang terlalu banyak sehingga sulit menjaga masuknya pengungsi dari berbagai negara Kapasitas Indonesia menjaga perbatasan juga akan sangat terbatas serta adanya pertimbangan parameter yakni aman secara politis, keamanan, juridis, dan teknis sedangkan Konvensi 1951 saat itu dinilai belum memenuhi atau aman dari keempat parameter tersebut Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!